Intro Ten Hag minta Rashford bikin lebih banyak gol untuk Manchester United musim depan Pelatih Manchester United Eric Ten Hag meminta Marcus Rashford untuk tampil lebih tajam lagi pada musim 2023-2024 nanti Pada musim 2022-2023 lalu Rashford tampil apik yang mampu mencetak 30 gol bagi Manchester United Berkat bantuannya United sanggup masuk 4 besar Premier League lagi Eric Ten Hag lantas meminta Rashford menaikkan levelnya bersama Manchester United musim depan Dia kemudian memberikan petunjuk pada Marcus Rashford cara untuk menaikkan level permainannya di Manchester United musim depan Chelsea memilih untuk merekrut Axel Di Sassi Chelsea yang terpaksa mencari back tengah baru di musim panas 2023 Akhirnya sudah menetapkan pilihan Axel Di Sassi back AS Monaco dipilih untuk direkrut Dikutip dari The Athletic Chelsea ternyata sudah sepakat dengan Monaco terkait dengan biaya transfernya Di Sassi akan ditebus seharga 45 juta euro Tidak hanya Monaco yang sepakat Di Sassi juga sepakat untuk berlabuh ke Stamford Bridge Pemain berusia 25 tahun itu sudah menyepakati durasi kontraknya Di Sassi nantinya akan menerima kontrak jangka panjang berdurasi 5 tahun Ada opsi perpanjangan otomatis selama 1 tahun Kay Havertz sindir Chelsea yang gemar main bertahan Kay Havertz mengklaim bahwa gaya bermainnya lebih cocok bersama The Gunners Eks pemain Chelsea tersebut pun sudah mengukir sebuah gol dari satu penampilan bersama Arsenal Havertz merasakan perbedaan signifikan dari cara bermain kedua tim Arsenal dikenal lebih atraktif dan Havertz merasa cocok di sana ketimbang Chelsea yang gemar bermain bertahan Ousmane Dembele setujui kontrak 5 tahun dengan PSG Barcelona harus bersiap kehilangan winger Ousmane Dembele Pemain asal Perancis itu diminati PSG Dembele pun dilaporkan telah menerima tawaran awal dari PSG dengan kontrak berdurasi 5 tahun Menurut Fabrizio Romano, dalam satu pekan kebelakang PSG Intense mendekati Dembele Mereka siap menebus klausul pelepasan Dembele dengan nilai 50 juta euro PSG pun telah mengirim surat resmi kepada Barcelona soal minat mereka pada Dembele PSG kini bekerja untuk bisa mendapatkan Dembele secepatnya Manchester United dipaksa menyerah 2-3 oleh Borussia Dortmund Manchester United harus mengakui keunggulan Borussia Dortmund dalam laga uji coba pramusim yang digelar di Allegiant Stadium Las Vegas Senin 31 Juli 2023 pagi waktu Indonesia Barat MU baru bisa membuka keunggulan pada menit ke-24 Tembakan melengkung yang dilepas Dalot dari luar kotak penalti meluncur mulus menjadi gol tanpa bisa dibendung Gregor Kobel Memasuki menit ke-43, United harus dua kali kebobolan oleh tendangan Daniel Malen dalam rentang waktu hanya semenit Skor 1-2 bertahan hingga turun minum Pada babak kedua, Anthony menyamakan skor menjadi 2-2 pada menit ke-52 Dortmund kembali memimpin pada menit ke-71 lewat aksi Mokoko Tak ada gol tambahan yang tercipta dari kedua tim di sisa waktu Skor 3-2 untuk kemenangan Dortmund menjadi hasil akhir laga ini Terima kasih telah menonton!